Anak Raja Wali, Jilid 73 Kotai ragu-ragu, tapi berpikir Tentunya memang apa yang dikatakan Giyokoa tidak terlalu salah Kalau begitu kita nantikan saja apa yang hendak dilakukan si kerbau gundul itu Kata Kotai yang jadi sengit sendirinya Giyokoa mengangguk Ya, kita yang terpenting berwaspada Lalu mencoba untuk dapat memancing si kepala gundul itu keluar dari tempat persembunyiannya Di waktu itulah kita tidak boleh membiarkan ia meloloskan diri lagi kata si gadis Kotai setuju, dan mereka kembali ke rumah penginapan Tapi waktu mereka masuk ke dalam kamar, keduanya jadi kaget Karena barang mereka telah acak-acakan, dan buntalan mereka terbuka dengan isinya yang berantakan Tentu saja hat ini membuat Kotai dari Giyokoa buat sejenak memandang tertegun Karena mereka segera mengetahui tentu ada orang yang memasuki kamar mereka Dan baru saja mereka hendak memanggil pelayan, justru di waktu itu tampak daun jendela telah terbuka lebar-lebar Seketika itu juga Kotai dan Giyokoa menduga, tentunya juga yang telah memasuki kamar mereka dengan membongkar jendela adalah si pendetaki yang langhwas hiu Bukan main gusarnya Kotai dan Giyokoa Mereka telah memandang dengan sinar metu yang mengandung kemarahan kepada barang-barang mereka yang berantakan itu Namun setelah mereka membereskan barang itu, tidak ada satupun yang lenyap Kotai duduk di tepi pembaringan Tampaknya si gundul itu bersama dengan si pendeta yang bernama Gorgosan ingin mencari sesuatu dari kita Katanya dengan suara yang tawar Giyokoa mengangguk Jika memang mereka hendak mengambil uang kita, tentu bungkusan uang kita telah digasaknya Namun kenyataan yang ada, mereka tidak mengambil uang kita, semuanya masih utuh Tentunya mereka memang bermaksud untuk mencari sesuatu yang diduga berada pada kita Mereka berdua jadi saling pandang Beberapa saat kemudian Kotai bilang, kalau begitu, selanjutnya kita memang harus lebih hati-hati Begitulah, mereka menutup daun jendela setelah mengawasi keluar Mereka melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan Malam itu mereka tidur dengan penuh kewaspadaan Sampai akhirnya menjelang pagi tidak terjadi sesuatu apapun juga Setelah salin pakaian, Kotai dan Giyokoa menghadapi sarapan yang diantar oleh pelayan tua itu Mereka bersantap bernafsu sekali, memang mereka tengah lapar Dalam keadaan seperti itulah terlihat Kotai tiba-tiba berseru kaget, mukanya berubah Dia melompat berdiri dan membanting cawannya Sepasang matanya terbuka lebar-lebar Giyokoa kaget bukan main, segera juga ia menanya dengan sikap yang heran dan bingung Mengapa engkau, engkau, Kotai? Racun Di dalam teko teh itu terdapat racun berseru Kotai dengan suara tersendat Dan ia pun segera mengambil teko teh itu, dibantingnya sampai teko itu pecah berantakan Seketika air teh yang membasai lantai itu, berubah warnanya menjadi agak kehitam-hitaman Dan muka Giyokoa jadi berubah pucat Dia memang belum lagi meminum teh di dalam cawannya Akan tetapi ia jadi menguatirkan sekali keselamatan Kotai Karena Kotai telah meminum tehnya itu Engkau, Tai, jadi, jadi engkau keracunan tanyanya dengan suara tergagap Muka Kotai waktu itu berubah, sebentar pucat sebentar merah, sebentar lagi berubah agak kehijau-hijauan Dikala itulah dia telah cepat-cepat mengerahkan tenaga dalamnya Karena dia berusaha mendesak air teh yang telah diminumnya itu agar naik kembali ke lehernya untuk dimuntahkan Namun dia tidak berhasil, sebab racun itu mulai bekerja Tubuh Kotai terhuyung Bukan kepalang kagetnya Giyokoa Segera juga ia terhuyung-huyung mundur dan dengan muka yang pucat pias Ia telah berkata, Engkau, Tai Kotai cepat-cepat menjatuhkan dirinya di lantai Dia mengempos semangatnya Dia berusaha untuk menindih racun itu sebelum bekerja lebih jauh Karena Kotai menyadari, kalau racun itu telah bekerja sampai ke jantungnya, niscaya akan membuat dia menemui ajalnya Atau jika tertolong, namun racun telah terlanjur bekerja, niscaya akan membuat dia bercacat Giyokoa teringat sesuatu Bukankah santapan mereka ini disiapkan oleh pelayan tua itu? Kecurigaannya jadi semakin kuat, bahwa pelayan-pelayan itu memang bukan sebangsa manusia baik-baik Ia bermaksud hendak keluar dari kamar itu buat mencari dan menangkap pelayan tua itu Tapi waktu dia membuka daun pintu tersebut seketika ia merandek Ia ingat akan keselamatan Kotai Bukankah Kotai tengah keracunan? Jika dalam keadaan seperti itu ada orang yang masuk ke kamarnya dan bermaksud menganiaya Kotai Bukankah akan membuatnya tidak berdaya? Dan Kotai memang membutuhkan perlindungannya Segera Giyokoa membatalkan maksudnya hendak pergi keluar dari kamar itu Segera berjongkok di samping Kotai Waktu itu Kotai tengah berusaha mengempos terus tenaga dalamnya Tapi tetap ia merasakan kepalanya pusing, racun telah bekerja dan beredar dalam peredaran darahnya Dengan begitu, membuatnya benar-benar jadi tidak berdaya, karena sekujur tubuhnya dirasakannya lemas sekali Ia pun gagal untuk menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya Dan kenyataan yang pahit sekali, racun telah bekerja di dalam peredaran darahnya Membuat setiap kali dia mengerahkan tenaga dalamnya, selalu gagal dan tenaga dalamnya itu seperti terbendung dan tidak bisa disalurkan menembus ketantiannya Diam-diam Kotai mengeluh Jika memang dia tidak berhasil buat mengerahkan tenaga dalamnya, niscaya akan membuatnya benar-benar jadi keracunan Dan kalau sampai racun itu bekerja lebih hebat, niscaya tidak akan mati dengan sendirinya Giyokoa waktu itu tengah merogoh sakunya Mengeluarkan bungkusan kantong obatnya Dia mengeluarkan beberapa butir obat, dan menyesapkan ke dalam mulut si pemuda Telanlah, Engkotai katanya dengan suara yang berbisik Kotai menelan tiga butir obat yang diberikan Giyokoa Di waktu itulah terlihat daun pintu terbuka, masuk si pelayan tua Ketika melihat Kotai tengah duduk hersemedi dan Giyokoa berjongkok di sampingnya Juga Tekkoteh dan cawan telah pecah hancur berantakan di lantai Ia tampak terkejut dan heran Ih, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara tergagap Giyokoa melihat pelayan tua tersebut jadi murka bukan main Dengan lincah tubuhnya melesat ke samping pelayan itu, tangan kanannya diulurkan buat menampar Kau yang telah menaruhkan racun pada minuman kami bentaknya Pelayan tersebut kaget tidak terkira, dan dia segera mengelak ke samping Tunggu dulu, kau Nio ada apa katanya? Metu Giyokoa jadi terbuka lebih lebar Sekarang dia semakin yakin dan pasti bahwa pelayan ini adalah seorang yang memiliki ilmu silat yang tidak rendah Karena tadi dia telah menampar dengan tangan yang meluncur sangat kuat dan cepat sekali Namun dia bisa menghindarkannya dengan mudah Karena itu, segera ia menyusuli dengan tiga serangannya tanpa mengatakan apapun juga Tapi pelayan itu tetap saja bisa mengelakkan diri, malah dia dapat bergerak gesit sekali Dia melompat ke sana kemari dengan gerakan yang sangat lincah, dan sama sekali Giyokoa tidak berhasil menyerangnya Hem, kalau demikian memang benar engkau orangnya bentak Giyokoa yang semakin gusar Tahu-tahu tubuhnya telah melesat dengan ringan, dan sepasang tangannya bergerak cepat sekali tidak bisa diikuti oleh pandangan mata Tahu-tahu tengkuk pelayan tua itu telah kena dicekupnya Namun begitu tengkuk pelayan tua itu kena dicengkeramnya Giyokoa merasakan kulit di bagian tengkuk itu licin dan keras sekali, sampai jari tangannya melecik dan mencengkeram tempat kosong Di waktu itulah terlihat betapa pelayan tua itu membuang dirinya ke lantai dan bergulingan di situ sambil bersyuruh menyaring Dari luar segera menyerbu masuk empat orang, semuanya pelayan di rumah penginapan itu Mereka melihat si pelayan tua yang tengah berdiri dan Giyokoa yang hendak menyerang lagi Segera mereka melompat mengurung Giyokoa Sedangkan tangan mereka dengan sebat telah mencabut senjata masing-masing dari balik baju mereka Pelayan tua ini pun merabah dadanya, dari balik bajunya telah dikeluarkan sebat tanggolok pendek Hem Giyokoa tertawa dingin, dia bilang, dengan demikian terbukalah topeng kalian Apa maksud kalian dengan menaruhkan racun pada minuman kami? Pelayan tua itu sudah tidak memperlihatkan sikap yang terheran-heran atau kaget seperti tadi Malah dia berdiri tegak dengan goloknya dilintangkan di dadanya Dia telah bilang, hem, engkau rupanya telah mengetahui semua ini Baiklah, kami membuka kartu saja Sesungguhnya kami menginginkan uang dan barangmu Jika memang engkau ingin hidup dan meninggalkan kota ini masih bernapas Tinggalkan barang-barang dan uang kalian, dan cepat angkat kaki dari tempat ini Metu Giyokoa mendelik besar sekali, dia bilang Apakah begitu mudah kalian menghendaki barang kami? Dan dengan gusar ia telah menerjang buat menghantam si pelayan tua Pelayan tua itu menggerakkan goloknya, membacok, namun Giyokoa bisa menghindar dengan mudah Sedangkan empat orang pelayan lainnya segera menggerakkan golok masing-masing, membacok serentak kepada Giyokoa Giyokoa yang tengah murka, segera mengerahkan ginkangnya Tangannya juga tidak berayal telah mencabut keluar pedangnya Dengan segera diputarnya pedang itu dengan jurus-jurus ilmu pedang Giyokoa Sinar pedang bergulung-gulung menyambar kepada lawan-lawannya Jika sebelumnya tampak para pelayan itu lemas dan sikapnya menghormat Maka kini mereka tampaknya gagah dan bengis-bengis Setiap bacokan mereka berkesiuran sangat cepat, karena kepandayan mereka walaupun belum tinggi, juga tidak terlalu rendah Apalagi memang mereka itu memiliki hati yang kejam dan bengis Dengan demikian membuat setiap bacokan mereka selalu mengandung maut Namun gulungan sinar pedang Giyokoa membuat mereka jadi tidak berdaya untuk merangsak terlalu dekat Kota yang tengah duduk bersemedi mengatur jalan pernapasannya Seakan juga tidak memperhatikan pertempuran yang terjadi di dekatnya Ia terus juga mengatur jalan pernapasannya Karena memang dia bermaksud untuk mendesak racun yang terlanjur telah memasuki peredaran darahnya itu Agar tidak menjalar terlalu jauh, sehingga menuju ke jantung Dan untuk itu ia mengerahkan seluruh sin kangnya, karena jalan pernapasannya tidak bisa berjalan lancar Dan juga setiap kali ia mengerahkan sin kangnya, tenaga dalamnya seperti mandek terhalang sesuatu Membuatnya jadi tidak bisa untuk menembus sampai ketantian Karena itu Kota masih terus berusaha mengerahkan tenaga dalamnya, menembus sampai ketantian Jika tenaga dalamnya berhasil menembusi rintangan itu dan bisa mengalir sampai ketantian Berarti untuk selanjutnya tidak ada kesulitan buat Kota yang membendung beradarnya racun lebih jauh Muka Kota yang agak hitam gelap, karena bekerjanya racun Sedangkan ia memang masih belum bisa mengerahkan sin kangnya menembusi tantiannya, pusarnya Dengan begitu pertempuran antara Gio Khoa dengan kelima orang pelayan itu seperti tidak memperhatikan Kota Gio Khoa menyadari bahwa ia tidak boleh membuang-buang waktu Kalau sampai pertempuran itu berlangsung lama, dan juga mengganggu pemusatan perhatian dan pikiran Kota Sehingga perasaannya tergoncang, Kota pasti mengalami kesulitan yang jauh lebih besar Dikala itu, dengan pedang yang berkelebat ke sana kemari, tubuh Gio Khoa juga berkelebat-kelebat dengan lincah Setiap kali dia menggerakkan pedangnya, dengan jurus Gio Klikyam Hoat, membuat lawannya mundur tidak bisa mendekatinya Malah, setelah lewat belasan jurus, Gio Khoa memiliki kesempatan, pedangnya telah menikam ke pundak salah seorang lawannya Tikaman itu meluncurnya sangat cepat, sehingga lawannya yang berada di sebelah kanan, tidak keburu lagi untuk menghindar Dan pundaknya kena tikam Dia menjerit, dan seketika terhuyung mundur, dengan darah, mengalir deras dari lukanya itu Pelayan tua dengan seorang kawannya yang lain segera maju memperdekat pengepungan mereka Namun sekali lagi Gio Khoa hasil menikam lengan seorang lawannya, dan lawannya itu mundur dengan muka meringis Bahkan goloknya telah jatuh ke lantai dengan mengeluarkan suara berkerontongan Bukan main gusarnya pelayan tua itu Berulang kali ia berseru menganjurkan kepada kedua orang kawannya, yang belum terluka agar maju lebih ketat merangsak Gio Khoa Ia sendiri pun menyerbu dengan goloknya bergerak sangat ganas sehingga membuat Gio Khoa harus memutar pedangnya beberapa kali menangkis serangan itu Cuma saja disebabkan pelayan tua itu berlaku nekat, dan juga geraknya berubah Tau-tau pedang Gio Khoa telah menyambar menabas kutung tangan kiri pelayan tua itu, sebatas siku tangannya Pelayan tua itu mengeluarkan jeritan menyayatkan hati, melompat mundur dan telah berseru, angin kencang ia telah melarikan diri, diikuti oleh keempat orang kawannya Gio Khoa hendak mengejarnya, tapi segera ia teringat akan keselamatan kutai Akhirnya ia batal mengejar dan telah menghampiri kutai Dilihatnya muka kutai hitam dan pucat, gelap sekali, menunjukkan betapa pemuda itu memang keracunan hebat Dalam keadaan seperti itu terlihat jelas, betapapun juga, memang kutai tengah berada dalam keadaan yang gawat sekali, karena ia tengah berusaha membendung bekerjanya racun Dengan demikian ia mengerahkan seluruh sinkangnya dan mati-matian mencegah beradarnya lebih jauh racun yang terlanjur tadi telah diminumnya Apalagi memang tampaknya racun yang dipakai penjahat bukanlah racun sembarangan melainkan racun-racun yang dapat bekerja cepat dan juga sangat ganas Biarpun kutai memiliki sinkeng yang sangat tinggi, namun ia tidak bisa segera membendung beradarnya racun dalam waktu yang singkat Di waktu itu, Gio Khoa berdiri di samping kutai Ia bersiap siaga, karena ia khawatir kalau-kalau ada serangan mendadak dari pihak lawan Di samping itu, Gio Khoa juga tengah berpikir keras Ia menduga entah siapa adanya pelayan-pelayan rumah penginapan ini yang mereka tampaknya memiliki kepandayan tidak rendah juga yang membuat dia curiga Sesungguhnya apa yang diucapkan oleh pelayan tua itu, bahwa mereka menginginkan uang dan barang milik kutai dan Gio Khoa Hal itu tidak bisa dipercaya penuh sebab tidak masuk dalam akal jika memang mereka cuma menghendaki barang dan uang Sebab waktu beberapa waktu yang lalu, ternyata kamar mereka telah kemasukan penjahat dan uang maupun barang mereka tidak ada yang hilang Kalau memang orang-orang itu menginginkan uang dan barang, niscaya mereka akan mengambilnya dengan mudah Bukankah di waktu itu memang kutai data Gio Khoa sedang tidak berada di rumah penginapan tersebut? Maka Gio Khoa yakin, pelayan tua itu hanya memberikan alasan kosong belaka, bahwa mereka hanya sekedar menghendaki uang dan barang Justru melihat kutai telah keracunan seperti itu, tentunya memang para pelayan rumah penginapan ini menghendaki jiwa mereka berdua Bukankah kutai dan dia oleh mereka? Lalu, siapakah yang telah perintahkan mereka buat membunuh Gio Khoa dan kutai? Inilah yang tengah dipikirkan oleh Gio Khoa Malah ia segera berpikir, tentu antara para pelayan itu dengan Kiang Lang Hwesyo terdapat hubungan yang ngerat Tetapi, kutai sekarang berada dalam keadaan demikian, jiwa dan keselamatannya tengah terancam maka membuatnya benar-benar jadi harus melindunginya Karena jika sekarang ia mengejar para pelayan itu dan memaksa mereka bicara, siapa tahu Kiang Lang Hwesyo tahu-tahu muncul dan membunuh kutai? Bukankah kutai sekarang tengah berada dalam keadaan tidak berdaya? Sebab ia telah dipengaruhi oleh bekerjanya racun, yang membuat ia selain tidak memiliki tenaga, juga memang belum pasti bisa melawan bekerjanya racun yang dimakannya itu, yang tentunya merupakan racun yang sangat berbahaya sekali Tengah Giokhoa bingung dan panik, melihat muka kutai yang semakin lama semakin gelap menghitam Ia mendengar suara langkah kaki beberapa orang yang tengah mendatangi Segera juga Giokhoa bersiap sedia Di kala itu tampak beberapa orang muncul di ambang pintu Dan Giokhoa waktu itu telah melihat mereka, seketika jadi mengeluh Karena dilihatnya mereka tidak lain terdiri dari Kiang Lang Hwesyo, yang muncul sambil menyeringai sinis dan mukanya bengis sekali Di sampingnya berdiri gorgosan dengan muka yang menyeramkan dan matanya memancarkan sinar bernafsu buat membunuh Di belakang mereka tampak kelima pelayan tadi yang telah dipukulnya mundur oleh Giokhoa Tampak Kiang Lang Hwesyo sambil tertawa bergelak-gelak telah berkata Bagus! Jika kau nona manis tidak mau menyerahkan diri secara baik-baik Hem, tentu kami akan membuat engkau mati dengan mat meram Dugaan Giokhoa bahwa para pelayan itu adalah anak buah dari Kiang Lang Hwesyo dan gorgosan Ternyata tidak meleset Tapi, kini biarpun Giokhoa tengah murka, ia berusaha menahan diri, mengingat akan keselamatan jiwa Kotai Yang keadaannya pada waktu itu sangat menguaktirkan sekali Gorgosan pun tertawa dingin Racun yang telah mengalir dalam peredaran darah kawanmu itu adalah racun nomor satu yang paling ganas di Tibet Karena itu, tanpa memperoleh obat yang tepat, jangan harap kawanmu itu bisa tertolong jiwanya Lewat besok pagi, maka jiwanya akan melayang Dan setelah berkata begitu, gorgosan tertawa bergelap-gelap Aku bersedia menolong kalian kata gorgosan lagi kemudian, setelah puas tertawa Tapi ada syaratnya, entah kau dapat memenuhi syaratnya itu atau tidak Giokhoa dengan muka yang merah padam berusaha menahan dan memendung kemurkaannya Ia memandang ragu kepada gorgosan dengan menindih kemarahannya Ia bertanya, syarat apa yang kalian inginkan dari kami ini? Syarat yang tidak terlalu berat menyahuti gorgosan dengan suara yang tawar Kau harus baik-baik ikut denganku dan menjadi kekasihku Barulah aku akan memberikan kepada kawanmu itu obat pemunahnya Tapi jika engkau membangkang, aku ingin melihat dengan care bagaimana engkau menghadapi dan memandangi kawanmu yang tidak lama lagi akan mampus Muka Giokhoa merah padam Hem, dia seorang pemuda hidung belang pikir si gadis kemudian Tapi jika engkau melabrak mereka, tentu jiwa kotai koko akan terancam sekali Lebih baik aku menolongi dulu jiwa engkotai, nanti bisa diurus lagi Setelah berpikir begitu maka Giokhoa mengangguk sambil tersenyum dingin Baiklah, aku menerima syaratmu Tapi sekarang cepat kau berikan obat pemunah racun itu Pinta Giokhoa sambil mengawasi tajam Gorgosan menggeleng perlahan, ia pun mengulapkan tangan kanannya Tidak begitu mudah aku menyerahkan obat pemunah itu Hem, apakah dengan begitu saja aku akan mempercayai kesediaanmu untuk menjadi kekasihku? Sekarang lemparkan pedangmu, dan kau biarkan kami menotok jalan darahmu Agar engkau tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan Barulah nanti kami memberikan obat penawar racun kepada kawanmu itu tanda seru Giokhoa cerdik dan ia pun tidak ceroboh Mendengar perkataan Gorgosan seperti itu, ia bilang Sekali mengucapkan tidak mungkin dapat ditarik kembali Tidak akan terkejar oleh selaksa kuda katanya Dan kemudian mendengus dua kali Barulah dia meneruskan perkataannya Dan aku tidak akan memungkiri janjiku Akan memenuhi syaratmu Dan kau tidak perlu ragu-ragu Karena memang aku akan ikut bersama dengan kau Asal engkau cai bisa disembuhkan Gorgosan tertawa besar Dia bilang, engkau cai itu akan sembuh Percayalah Tapi, tetap saja engkau harus membiarkan kami menotok jalan darahmu Agar selanjutnya engkau tidak menimbulkan kesulitan buat kami Bagaimana, kau bersedia? Giokhoa ragu-ragu Inilah hebat Kalau memang sampai ia membiarkan dirinya ditotok oleh Gorgosan Gorgosan, bukankah sama saja ia menyerahkan diri ke mulut harimau? Bukankah kelak dalam keadaan tertotok dia tidak akan berdaya? Dengan mudah Gorgosan tentu akan menghina dirinya atau memperkosanya? Inilah hebat, syarat yang didengarnya memang sangat ringan Tapi berat untuk dilaksanakannya Karena mengandung bahaya yang tidak kecil bagi dirinya sendiri Untuk beberapa saat lamanya Giokhoa hanya berdiam diri saja dengan ragu-ragu Mukanya sebentar berubah pucat, sebentar merah padam Jika menuruti adatnya, tentu ia akan menerjang buat menghajar Gorgosan dan Kiyanglang Hwasyu Tapi ia memikirkan keselamatan kotai Yang membutuhkan obat penawar racun yang tepat Agar racun yang mengendap di dalam tubuh kotai dapat dipunahkan Melihat Giokhoa ragu-ragu, Kiyanglang Hwasyu tertawa dingin Dia menoleh kepada Gorgosan, katanya dengan suara yang sinis Sudahlah, dia tampaknya sulit memenuhi permintaanmu Syaratmu itu tampaknya memberatkan hatinya Lebih baik mereka dimampuskan saja Agar tidak meninggalkan bibit penyakit di belakang hari Gorgosan tersenyum mendengar perkataan kawannya Ia bilang, kawanmu itu terkena racun etok Racun tunggal yang berasal dari Tibet Jangan harap orang lain dapat menolonginya Karena hanya aku yang memiliki obat pemunahnya Karena itu, biarpun orang yang menjadi korban racun itu Memiliki sinkeng yang sempurna Sekali saja terkena racun tersebut Jangan harap ia bisa mempergunakan sinkengnya Buat mengusir racun yang mengendap di dalam tubuhnya Hem, demikian juga dengan kawanmu itu Walaupun ia bersemedi dan mengerahkan sinkengnya Untuk dapat mengusir racun Tetap saja tidak akan berhasil Giyokoa mengerutkan malisnya Ia baru mengerti Mengapa sejauh itu kotai masih belum berhasil Mendesak racun yang mengendap di dalam tubuhnya Sedangkan Gorgosan meneruskan perkataannya Hem, perlahan-lahan racun itu akan membuat sinkeng korbannya menjadi semakin lemah Dan jangan harap akhirnya dapat berhasil menindih racun itu Baiklah Tampaknya kau memang berat buat memenuhi syaratku Aku pun tidak akan memaksa Aku ingin melihat Apa yang hendak kau lakukan besok pagi dikala temanmu itu akan mampus Batas waktunya cuma besok pagi saja Karena ia akan hilang nyawanya Muka Giyokoa merah padam Malah tahu-tahu cepat sekali pedangnya telah berkelebat menikam kepada Gorgosan Giyokoa bermaksud sekali menikam Ia akan dapat menikam mati Gorgosan Namun siapa tahu Justru di waktu itu terlihat Gorgosan menyingkir ke belakang Dan Kiang Langhwes Hyo yang maju memapaki dan menangkis serangan Giyokoa Hal ini memang disebabkan Gorgosan tengah terluka di dalam yang tidak ringan oleh pukulan kocai beberapa waktu yang lalu Dan Kiang Langhwes Hyo yang telah mewakilinya menghadapi Giyokoa Karena itu, segera terlihat Giyokoa dan Kiang Langhwes Hyo telah bertempur satu dengan yang lainnya Mereka bertempur dengan hebat sekali Tampak tubuh Kiang Langhwes Hyo berkelebat-kelebat dengan ringan Dan ia pun sudah mengerahkan sebagian besar tenaga luakangnya untuk mendesak Giyokoa Terlebih lagi pedang si gadis bergulung-gulung dengan dasyat karena dia mempergunakan ilmu pedang Giyokli Kiyam Hoat Dalam keadaan seperti itu, Kiang Langhwes Hyo pun tidak bisa bertangan kosong Ia mempergunakan kayu pemukul bokhyenya untuk menangkis dan menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh Giyokoa Sedangkan Giyokoa semakin berkhawatir Sekarang ia tengah terlibat oleh Kiang Langhwes Hyo Dengan demikian, jelas ia sulit sekali buat melindungi Kotai Dengan adanya Gorgosan di tempat itu tentu saja keadaan diri Kotai semakin terancam bahaya Karena jika Gorgosan memergunakan kesempatan itu untuk menganiaya Kotai Niscaya si pemuda tidak bisa mengadakan perlawanan yang semestinya Jika Toh terpaksa ia menangkisnya, niscaya akan membuatnya jadi terluka di dalam yang lebih hebat Di samping racun yang mengendap di dalam tubuhnya akan menjadi buyar dan menjalar ke jantungnya Itulah merupakan ancaman yang tidak ringan Maka Giyokoa hendak mendesak si pendeta dan juga ia bermaksud hendak melompat lagi ke tempatnya semula Yaitu melindungi kekasihnya Sedangkan Kotai walaupun ia tengah mengerahkan seluruh sinkangnya buat menindih racun yang mengendap di dalam tubuhnya Toh memang ia merupakan seorang yang memiliki pendengaran yang tajam Ia telah mendengar percakapan gorgosan dengan Giyokoa, juga ia mendengar suaranya Kiyang Lang Hweshyo sehingga ia menyadari bahwa jiwa dan keselamatannya terancam sekali Demikian juga keselamatan Giyokoa, gadis itu bisa terancam bahaya yang tidak kecil Di kala itu, Kotai sendiri telah gagal beberapa kali untuk mengerahkan tenaga dalamnya guna yang menindih racun yang mengendap di dalam tubuhnya Akhirnya Kotai pun jadi nekat Dia berpikir, percuma saja ia membuang waktu untuk memulihkan tubuhnya dari racun itu dan memunahkan racun tersebut dengan sinkangnya Terlebih baik, ia membunuh gorgosan dan lalu mengambil obat panawarnya dari orang tersebut Karena berpikir seperti itu, akhirnya Kotai mendadak sekali membentak nyaring, tubuhnya melompat berdiri dan tahu-tahu telah menyerang dengan sepasang tangannya kepada gorgosan Dan gorgosan bukan main kagetnya, karena di waktu itu ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Kotai bisa melompat bangun dan tahu-tahu melesat kepadanya menyerang dengan pukulan yang dirasat Dengan demikian telah membuatnya cepat-cepat menyingkir Tapi serangan yang dilakukan oleh Kotai memang benar-benar hebat Karena begitu menyerang tempat kosong, ia tidak menarik pulang tenaga dalamnya, melainkan ia meneruskan serangannya ke arah di mana gorgosan mengelak Begitulah, beruntun tiga tali gorgosan menghindarkan diri dari serangan yang dilakukan oleh lawannya, dan Kotai juga menyerang semakin hebat Kepandayan Kotai memang tinggi sekali, karena itu, sekarang dalam keadaan murka dan dekat, maka ia menyerang tidak tanggung-tanggung kepada lawannya Di dalam hatinya Kotai terpikir juga Jika saja ia bisa merubuhkan gorgosan, niscaya dia bisa mengambil obat penawar racun dari gorgosan Di waktu itu, gorgosan telah terluka di dalam tubuh dan ia belum lagi sembuh keseluruhannya Dengan demikian telah membuatnya jadi tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti Karena itu ia hanya bisa mengelakkan diri kesana kemari Tapi untuk dapat membalas menyerang, tenaga dalamnya seperti sudah punah dan tidak memiliki kekuatan Jika toh memang gorgosan memaksakan diri buat menyerang kepada Kotai, itulah serangan yang kosong tidak memiliki tenaga yang berarti Di kala itu terlihat, napas Kotai pun memburu keras karena ia merasa lelah bukan main Dalam keadaan murka, ia mengerahkan tenaga dalamnya yang berlebihan dan ia pun memang tengah keracunan Sehingga semakin bergerak dan mengerahkan tenaga dalamnya, jelas akan membuat darahnya itu beredar sangat cepat Dengan begitu, saat kematiannya pun akan semakin dekat juga Karena darahnya yang beredar dengan cepat sekali, niscaya akan membuat racun yang telah terlanjur ikut dalam aliran darah, lebih cepat sampai ke jantung Maka terlihat beberapa kali Kotai, sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menyerang lawannya Ia tidak mempergunakan kesempatan itu Dia malah telah menarik napas dalam-dalam, untuk mengatur jalan pernapasannya Sehingga telah membuatnya jadi beberapa kali mensiasiakan kesempatan yang ada Kiyang Lang Hwes Hyo melihat keadaan kawannya terdesak hebat, segera menyerang dan mendesak Gyokhoa Agar dia cepat-cepat dapat menyudahi pertempuran tersebut dan menolongi Gorgosan Tapi Gyokhoa tidak mau memberikan kesempatan kepadanya Tampak sinar pedangnya berkelebat-kelebat mengancam bagian-bagian yang mematikan di dalam tubuh dari lawannya Jika saja tikaman atau tabasan pedangnya itu mengenai sasaran Niscaya akan membuat lawannya itu seketika terbunuh tanpa bisa tertolong lagi